Karena pegawai negeri ASN ini ada persaratan, maka banyak orang yang sudah tidak memenuhi persaratan, namun demikian orang ini sangat berjasa. Maka manajemen kalbu bapak ini harus menonjol, harus ditonjolkan. Yang kedua, saya ingin pertanyakan kalau bisa guru-guru yang sudah honor bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, yang daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar, kalau perlu diberi istimewa, sudah langsung diangkat saja deh. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Diharapkan agar proses seleksi CPNS tahun 2019 ini dapat berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN. Secara umum kami sampaikan Bapak Bimbinan dan Bapak Bimbinan sekalian, bahwa minat untuk menjadi PNS cukup tinggi sekali. Pendaftarnya mencapai Rp4.197.218. Yang lolos seleksi administrasi itu Rp3.364.867. Pusat Rp1.000.000 lebih, kemudian daerah Rp2.307.000. Ini mencapai 427 titik lokasi. Dengan sangat menyesal misalnya, yang diterima hanya Rp150.000. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Badan Kepegawian Negara menyelenggarakan fungsi keseluruhan siklus pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dan penyimpangan informasi dunia. Kemudian fungsi tersebut dielaborasi dalam berbagi tugas yang harus dilaksanakan oleh BKN yang salah satunya adalah mengendalikan seleksi calon pegawai ASN. Pelamar wanita lebih banyak dibanding pelamar pria, yaitu 59,56 persen dibandingkan dengan 40,44 persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri, Pimpinan, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ingin mengingatkan saja kepada khususnya Pak Menteri dan Kepala BKN, jadi ruang lingkup kerja Bapak ini kan menyangkut kebijakan manusia, Pak. Maka sebetulnya ini saran saja, anggap saja saya ini teman spiritual, Pak. Jadi anggap saja saya sebagai teman spiritual, oleh karena yang ini menyangkut kebijakan manusia, kepegawaian, maka sebetulnya ada dua yang harus menonjol. Yang pertama adalah Bapak harus menggunakan logika berpikirnya itu seperti apa, dan yang kedua ini adalah manajemen kalbunya, Pak. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak akan mencapai sebuah titik di mana Bapak di dalam kedudukan ini akan bermanfaat, baik itu dunianya masuk, akhiratnya masuk. Ini memang spiritual, Pak. Di dalam logika itu, kalau Bapak menap, ini realita yang ada di Indonesia ini kan ada dua ini. pegawai yang sudah tertata, yang mungkin sekarang disebut dengan ASN itu, dan pegawai yang belum tertata sama sekali, itu honorer dan seterusnya atau namanya apa saja, maka realita ini tidak bisa Bapak pungkiri. Ini mesti harus Bapak hadapi. Ini adalah situasi yang mesti Bapak harus hadapi. Kalau menyangkut yang sudah tertata baik, ASN dan seterusnya itu, Bapak gunakan logika. Logikanya ditonjolkan. Mau misalkan esorinisasi dirampingkan dan seterusnya, monggo, silakan saja. Bapak menggunakan logika yang bagus, karena Bapak didampingi oleh tim ahli yang ada di kementerian. Tetapi realita publik kita adalah, realita masyarakat kita adalah, bahwa di samping yang sudah tertata, ini masih ada yang belum tertata. Apalagi yang belum tertata ini juga sudah berjasa, Wak. Bulan tahun. Makanya untuk menyelesaikan ini, Bapak harus menggunakan manajemen kalbu, Wak. Tidak bisa tidak. Tanpa itu, Bapak tidak akan berhasil di kementerian ini. Tapi kalau nanti Bapak akan menggunakan manajemen kalbu ini, betul-betul tepat, saya yakin Pak Cahaya akan hebat sekali nanti. Seperti waktu jadi mendagri, Bapak akan lebih hebat lagi di Menteri PAN-RB ini. Oleh karena itu, menata orang ini tidak sama dengan menata barang, seperti yang disinyalir oleh teman terdahulu tadi. Oleh karena itu, kebijakan Bapak ini mesti harus dua arah, Wak. Menggunakan logika seperti tadi, misalkan penerimaan pegawai negeri, dan seterusnya ini, silakan ini gunakan logika. Tetapi bagaimana Bapak memandang orang-orang yang sudah berjasa ini dengan kebijakan taruhlah. Karena pegawai negeri ASN ini ada persaratan, maka banyak orang yang sudah tidak memenuhi persaratan, namun demikian, orang ini sangat berjasa. Maka manajemen kalbu Bapak ini harus menonjol, harus ditonjolkan. Oleh karena itulah, karena ini kebijakan negara, Bapak sekalian, Pak Dayo ini karena kebijakan negara, yang sudah diputuskan ini tidak akan pernah bergeser, lanjutkan saja terus. Namun demikian, di samping itu Bapak harus memikirkan manajemen kalbu tadi. Tidak satu menit, Pak. Tambah satu menit lagi, Pak, ya? Iya, iya. Jadi, nanti maksudnya, ini lanjutkan saja, monggo, secara logika Bapak-Bapak, kita serahkan ke Bapak-Bapak sekalian. Tetapi saya hanya titip pesan saja, di samping kebijakan ini, maka Bapak harus memikirkan orang-orang yang sekarang ini belum beruntung, yang sudah berjasa, yang namanya honorer atau kapa-kapa, silahkan saja itu namanya apa, itu mesti harus Bapak perhatikan. Saya setuju dengan Pak Kornelis tadi, khususnya yang honorer-honorer itu, itu harusnya itu, kalau misalkan tidak bisa jadi, kalau dia akan pengen jadi pekaya negeri, ya biar tes saja tidak apa-apa. Tetapi sebelumnya, ini harus ditata dulu, masukkan dulu tenaga honorer ini, dalam sebuah wadah namanya apa, tetapi dengan penggajian yang baik, dengan kejahteraan yang baik, baru nanti kalau ada kesempatan PNS atau bagaimana, penerimaan itu, biar daftar tidak ada masalah. Tetapi sebelumnya, mesti harus Bapak tata dulu, termasuk P3 dan seterusnya tadi. Oleh karena itulah nanti, insya Allah, kalau ini menyangkut kebijakan Bapak sekalian, maka ini harus Bapak utamakan. Karena kebijakan orang ini, kalau di dalam istilah gamnya, orang itu yang paling pokok itu adalah, tingkat keimanan dan ketakuan itu Pak. Semakin orang itu beriman dan takwa, maka dia akan bertindak adil. Itu pasti Pak. Oleh karena itulah mohon nanti, saya mendukung Pak Cahyo sepenuhnya, mudah-mudahan Pak Cahyo berhasil di mentan ini. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, bila hitabik wa lidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak, tapi kontraknya seperti apa kita juga mengerti. Tiba-tiba dikontrak gitu saja, dan yang mengenaskan kan mereka dibayar, masuknya kategori barang dan jasa, bukan lagi SDM. Kan begitu Pak, diambilkan uang dari bos, misalkan diambilkan dari apa. Nah yang begini kan, saya kira tidak kompatibel, dengan undang-undang yang sudah berlaku. Nah ini maksud kami adalah, kebijakannya seperti apa. Jadi tidak spesifik terhadap lembaga KPK, tapi lembaga yang lain termasuk perguruan tinggi. Kalau untuk jenis pegawai tetap, di perguruan tinggi ada dosen tetap. Pada saat yang bersamaan juga, masih ada banyak daerah yang melakukan rekrutmen pegawai yang tak jelas statusnya itu Pak. Pada saat yang sama juga, kita masih menyisakan masalah-masalah yang terkait dengan status honorer. Orang masih menyebut honorer, nomenklatur dalam undang-undang sudah tidak ada, sudah tidak dikenal lagi honorer itu. Kalau dari jauh kelihatan PNS, dari dekat, sudah pasti bukan. Dan begitu Pak. Yang kedua, saya ingin pertanyakan, kalau bisa, guru-guru yang sudah honor tuh, bertahun-tahun ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tuh, yang daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar tuh, kalau perlu diberi istimewa, udah langsung diangkat aja deh. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD IMPRES yang tahun 78, yang dimasukkan oleh Presiden Soeharto, untuk daerah Kalimantan Barat itu, dari Jawa Tengah, dari NTT, dari NTB, itu 11 ribu pensiun Pak. Dan saya sudah lihat sendiri, begaji 100 ribu dari dana bos, seperti apa yang dikatakan Pak Arief tadi. Memang benar itu pimpinan. Nah, terutama, tenaga-tenaga honor, yang pada waktu itu, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dibolehkan memberikan, mengangkat mereka, sebagai tenaga honor, Honda. Tapi yang diangkat oleh proyek, seperti yang beliau katakan itu, itu kontrak. Jadi, satu tahun proyek, satu tahun itulah dia tenaga ahli di proyek. Nah, ini kalau bisa, tidak usah lah diikut-ikutkan. Yang paling penting itu, PPL, guru, kesehatan. Tiga ini saja. Kalau tenaga administrasi, seperti apa yang dikatakan Pak Menteri, saya setuju sependapat. Tapi, PPL, kesehatan, guru ini, bagaimana kita membangun SDM, visi-visi presiden? Kalau dari sini, makannya enggak cukup, kesehatannya jelek, dan lain-lain. Nah, kalau bisa diangkat aja deh Pak, dosa tes-tes. Dan saya yakin, negara tidak akan bangkrut. Sekian, terima kasih. di daerah terpencil, yang semuanya statusnya honorer. Nah, ini kelihatannya memang harus ada, jalan keluarnya Pak Menteri. Kalau memang mereka tidak mungkin, diangkat PNS, ya, kan tadi ada P3K Pak, yang mengangkat ini kan, kebanyakan barangkali, daerah lah. Yang di pemerintah daerah, ada anggaran daerah. Ya, apa salahnya kalau dari Pak Menteri, dengan BKN, sudah saja, perintahkan kepada kepala daerah, untuk diangkat semuanya, sebagai P3K. Dengan honor yang jelas. Nah, sekarang kaitan honornya itu Pak, kita kan menetapkan UMK. Kalau perusahaan, kurang dari UMK, dikenakan sanksi. Tapi, pemerintah sendiri, memberi honor, 200 ribu. Ini tidak pernah ada sanksi, terhadap pemerintah. Ya. Jadi, harus ada ketatapan. Kalau berani mengangkat, tenaga honorer, ya berilah honor, yang sesuai dengan, upah minimal, minimal, upah minimal kota, kebupaten. Dananya kan bisa dari, DAU Pak, di daerah juga. Ini kalau memang, akan memberatkan, APBN. kami langsung saja, kepada apa yang ingin kami sampaikan, berkaitan dengan, pegawai KPK, yang akan, dijadikan ASN. Halangannya, pada mereka yang, sudah mundur dari PNS, dan sudah menggunakan pensiun. saran kami, singkat saja, barangkali untuk ini. Mereka, tidak bisa diangkat lagi, menjadi buah negeri, tapi jadikan mereka, menjadi pegawai yang, diperbantukan di KPK, kemudian, kendatipun, nomenklaturnya, belum tercantum, karena P3 itu, P3K itu, belum selesai, pengaturannya dalam, undang-undang ASN. Nomenklatur itu, dimasukkan saja, dalam, khusus, untuk pegawai KPK tadi. Barangkali, itu saran saja, yang kedua, kami menarik ini, kami memberikan penghargaan, kepada bapak semua, karena sudah menyiapkan, untuk tenaga, guru, tenaga pengajar itu, yang dari, misalnya, penerimaan kita, yang di PNS ini, itu sebanyak 61.752 orang. Kemudian, untuk tenaga, kesehatan, 30 ribuan, kemudian untuk tenaga teknologi, 58 ribuan. Khusus untuk guru, kami memberikan perhatian, begini, karena, di daerah kami, di daerah kita juga, seperti yang dikatakan, Pak Kondes tadi itu, masih banyak, sekolah-sekolah, yang, kehilangan gurunya, terutama, mereka-mereka yang berada, di daerah, kawasan, terluar, mereka yang berbatasan, dengan luar negeri, mereka yang berada, di pulau-pulau terpencil, dan begitu. Itu, kami sendiri, yang melihat sendiri, gitu, ketika berkunjung ke sana, melihat, ketika duduk, itu gurunya tak ada, anak-anak muridnya, pecar kacir, karena gurunya kadang-kadang, memang tidak cukup, karena sementara jumlah, pertumbuhan, murid itu sangat besar sekali. Itu saran kami, barangkali ini perlu, menerima perhatian, dari 61 ribu itu, kami menyarankan, barangkali, seperti yang kami katakan, Tepuk Wari, mohon berkenan, kiranya, pihak penerima, JPNS ini, mendahulukan bagi mereka, pegawai-pegawai negeri, untuk duduk di, sebagai pegawai negeri. Jadi, mereka yang, yang di luar, mereka yang, mereka yang, di, 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 Januari 10 Januari 2013, dengan Surat Tidara Menpan, nomor 18, 814.1 169, itu sudah melarang, seluruh, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur di Indonesia, untuk menerima, honorer, hondaknya. Berarti kan ada dua, ada, honorer kategori, K1, K2 ini, subsistem dari K1, yang sudah terselesaikan. Sisanya masih 340 ribu orang, yang hari ini, menjadi utang pemerintah. Kenapa? Karena K2, subsistem dari K1, artinya, istilah Pak Murad kemarin, sebetulnya, K2 ini istilahnya, tenaga, ASN, yang tinggal dicarikan cara. Berkaitan dengan, rekrutmen. Karena menyangkut rekrutmen ini, tata cara dan seterusnya, itu kan sebetulnya ada di Kemenpan RB. Apakah tidak dimungkinkan, mereka ini diberikan, karena berkaitan dengan, dari dasar jabatan dan kompetensi. Menurut maksud saya, apakah tidak ada cara, kepada mereka ini, dalam rekrutmen ini, yang masih memenuhi syarat, dicarikan cara, bagaimana, sehingga mereka ini, dimungkinkan untuk bisa masuk, dengan kebijakan khusus dari Mempan. kebanyakan di daerah, ASN terkadang, mendapatkan jabatannya, bukan karena, dasar, proposionalitas. Namun, dengan ikut-ikutan, momen, kontestasi politik, yang pada ujungnya, melahirkan transaksi politik, pada posisi jabatan. sehingga, upaya menunjukkan pemerintah, berbasis meritokrasi, menjadi sulit. Apakah, ada upaya dari PKN, untuk membendung, hal semacam itu, berkaitan dengan, masalah transaksi politik, yang disampaikan sebelumnya. Bukankah ini juga, berkaitan dengan, masalah integritas AN, dimastikan akan datang. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi tadi, dari teman-teman, bagi guru-guru yang sudah lama, atau mungkin, pegawai yang sudah lama, segera diangkat, sesudah tidak melihat jabatan, apapun itu. Supaya, mereka, mereka yang sudah dibina itu, mendapat keadilan, dan perlindungan, dari pemerintah pusat. Terima kasih, saya sampaikan sekarang saja Pak. Pak Tua, silakan. Di, rapat kerja kita, simpulan rapat kita juga, di poin pertama, Komisi 2 DPRM, meminta Kementerian PAN-RB, untuk segera menyelesaikan, masalah Tenggada Honorer K2, tuntas tegas, sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku, dan ini juga, mungkin kita juga pimpinan, minta roadmap, seperti apa nanti, dari pemerintah, untuk menyelesaikan, persoalan K2 ini. Tadi sudah banyak disinggung, oleh teman-teman. kemudian, yang kait dengan P3K, tadi, yang ini juga ditanyakan, di pertemuan sebelumnya, oleh saya, kaitkan P3K, yang nanti, dari, BKN tadi, mengatakan, tinggal menunggu, 1-2 pekan, ini mudah-mudahan, ada, karena, saya juga, banyak menerima, aspirasi, berkaitan dengan, P3K yang sudah dinyatakan lulus, tapi, hampir 1 tahun ini, masih belum jelas. Terima kasih, Biminan. Kalau memang, lulus CPNS itu, dengan kriteria, yang sudah ditetapkan, ya pastikan, peserta itu lulus, benar-benar karena itu, Pak Menteri. Benar-benar karena itu, Pak Bimba. Jangan karena ada yang lain. Sehingga, warga negara kita, makin terdidik, oh memang, iya jadi PNS itu, karena itu, ada prosesnya, ada tahapnya, ada syaratnya. Bukan karena, saya dekat dengan siapa, bukan karena saya, anak siapa. Seorang wakil gubernur saja, anaknya bisa jadi korban. Apalagi, yang tidak punya, akses kepada, orang-orang yang punya, kompetensi, tentang lulus atau tidak. Karena yang meluluskan itu, adalah manusia. Prosesnya betul, yang Bapak sampaikan, seleksinya, luar biasa, dan lain sebagainya. Ketika diluluskan, ini ada campur tangan. Saya harap, ini jangan sampai terjadi, pada, ketika, Bapak sebagai, menpan RP, Pak Cahyokumara. Itu harapan saya. yang kedua, yang kedua adalah, kawan-kawan tadi, sudah menyampaikan, tentang, pegawai honorer, K2. Saya tidak ingin, untuk, mengulas, apa yang, beliau sampaikan. Intinya adalah, bahwa, RDPU, yang kami laksanakan, tuntutannya, sangat luar biasa, dan, kita merasa, berhutang, kepada beliau. Karena, ini sudah janji, Pak. Janji, dilunasi. Jadi, yang, saya balik, pertanyaan sekarang. Kalau tadi, meminta, meminta, saya minta, bagaimana, sikap, daripada pemerintah. Terhadap, K2, yang merupakan, bengkalai, dari janji, yang disampaikan, kalau ini, yang dikita ikuti, saya yakin, beliau tidak akan, pernah, menjadi, ASN, kapanpun, dan, bila manapun. Ribuan, saudara-saudara kita, buru di detang gedung ini, menolak, Om Ndibuslo. Tapi, saya yakin, kalau Pak Menteri, bisa, segera melakukan, afrut, terhadap, kementerian lain, terkait dengan hal ini, saya yakin, Om Ndibuslo, cipta lapangan kerja, teman-teman, K2 juga, bisa membantu, menjelaskan kepada buru, bahwa ada keberpilakan baru, ada terobosan baru, dari pemerintah tentang ini. Sehingga, kita tidak menunggu, repisi undang-undang ASN, kita tidak perlu, kebijakan baru, toh, memang Presiden, mengharapkan, Om Ndibuslo, ini bisa selesai, dalam 100 hari kerja ke depan. Ini yang, saya kira, bisa hanya di pintu masuk, Pak Menteri. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Kemudian, yang terakhir, saran, dari kami, kaitan dengan, aspirasi, dari, guru-guru yang impasing, kemarin, 3 hari yang lalu, Pak Menteri, tadi sudah disinggung, kiranya ini ada tindak lanjut, di Sekretariat, itu semua materi sudah ditampung di situ, kami tidak mengulang satu persatu, prinsipnya, Komisi 2, minta kepada Pak Menteri, untuk menindah lanjuti, aspirasi ini, menjadi bagian yang bisa diwujudkan, jadi kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Bagi Pak Bima, saya ingin tanya, ada tidak, peta, gambaran, formula, berapa jumlah BNS, yang dibutuhkan, oleh kita, oleh Indonesia? Baik di tingkat kementerian, maupun di tingkat provinsi, dan kabupaten kota. Ada tidak? Supaya mereka juga bisa, membuat perencanaan, di dalam rekrutmen, pegawai, baik itu tenaga administratif, maupun fungsional, sehingga jelas. dengan cara seperti itu, maka, kita berharap, tidak ada lagi ketimpangan, ASN terutama, tenaga fungsional, guru, dan tenaga kesehatan, di daerah-daerah, yang pulau Jawa, maupun di daerah-daerah, yang di luar pulau Jawa. Oleh karena itu, saya sepakat dengan, teman-teman yang lain tadi, bahwa, memang, penting untuk kita, mempertimbangkan, atau memperhatikan, teman-teman, yang sekarang ini, masuk dalam kategori, K2 ini. Untuk, kemudian kita, mengupgrade, status mereka, yang kemarin honor, ya kemungkinan, Pak Menteri bisa memberikan, peluang untuk mereka, menjadi, Pewen Negeri Sipil. Mungkin seperti itu, Pak Menteri, singkat saya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, pimpinan izinkan saya, menyampaikan langsung, aspirasi dari, Forum Guru Honorer, Jawa Barat. Satu, segera keluargan SK, CPNS, dan P3K, yang lulus, tahun 2019. Yang kedua, akumobil, CPNS, yang telah mengikuti, tes CAP, komputer, tes apa ya, tapi terjegal usia, akibat, terlalu lama menunggu, penanganan pemerintah. Yang ketiga, akumobil, Honor K2, yang usianya, telah melampaui batas, persyaratan penerimaan, CPNS, angkat mereka, sebagai tenaga P3K, yang gajinya, ditanggung, pemerintah pusat, sebelum, dialihkan, kepada pemerintah, daerah. Yang keempat, aspirasinya, mahal buat peraturan, yang dapat mengakomodir, kendala usia 35 tahun, khusus bagi tenaga Honor Air. Yang kelima, usul bagi Honor Impassing, diperluas tunjangannya, yang hanya disetakkan, besarnya dengan, PTG-nya PNS. Demikian, aspirasi dari, Forum Komunikasi Guru, Honor Gwabara. Terima kasih, pimpinan. Saya sangat, perhatian, kalau yang dapat, Rp. 100 juta sekian, yang lulus, administrasi Rp. 3 juta sekian, yang diterima, hanya Rp. 150 ribu, bagaimana nasib yang lain? Ya, ini mohon, menjadi perhatian, daripada, Pak Menteri, beserta, seluruh jajaran. Itu pun, nanti di dalam suatu tes, saya minta, benar-benar yang objektif. Jangan sampai, ada yang mereka, menurutnya lulus, tapi, mungkin, karena suatu hal, mereka tidak bisa diuluskan. Terutama, adalah, keluarga-keluarga, orang kecil. Jedah waktu, yang terjadi tadi, selesai ujian, dengan pengumuman, ini menurut saya, sangat rentan. Seperti apa yang, diusulkan terdahulu. Ini mohon, untuk menjadi pertimbangan. Kenapa, ditunda, terlalu begitu, cukup lama, antara selesai ujian, yang mestinya, bisa diumumkan, jedah waktu, sampai 20 hari. Ini sangat rentan. Untuk itu, mohon dipertimbangkan, sekali lagi. Yang selanjutnya, Pak Menteri, saya seperti, yang disampaikan tadi, semua, honorer, guru-guru, yang ada di luar Jawa, di kota-kota terpencil, mohon segera, untuk itu, bisa diangkat, menjadi CPNS. Begitu juga, tidak hanya guru, tapi untuk pegawai-pegawai yang lain, yang honorer-honorer, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi, untuk honorer yang sudah puluhan tahun, mohon ada kebijakan, soal usia. karena tidak mungkin, mereka sudah honorer 15 tahun, 20 tahun, usianya masih di bawah 35 tahun. Harus ada skala prioritas. Bagi mereka yang terpaksa, sampai saat ini, honorer yang belum bisa diangkat, menjadi CPNS, tolong, tetap diberikan suatu, apa itu, gaji, UMP, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sehingga, tidak lagi terdengar, murid, sampai menabung, setiap hari, yuran-murangi dari uang sakunya, untuk memberikan tambahan pada guru. Ini saja, Pak Menteri, yang kami harapkan, Pak Menteri, yang sekarang ini, sebuah benar-benar, bisa mensikapi, dan melaksanakan ini, yang benar-benar, bisa memuaskan masyarakat. Masih terakhir, Pak John Mirin, saya daftar. Berarti setelah Pak John, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati pimpinan, saya hormati pula Pak Menteri, dan jajarannya. Saya ingin sampaikan beberapa hal, yang pertama, saya mempelajari, sejarah seksama, surat pernyataan dari Gubernur, DPRP Papua, dan MRP, menyangkut, penerimaan, honorer, di Provinsi Papua. Jadi, atas permintaan Gubernur, MRP, dan DPRP Papua, Papua, ada kebijakan khusus, tidak bisa samakan dengan, Provinsi lain di Indonesia. saya minta dengan tegas, khusus untuk Papua, penerimahannya secara, offline atau manual, tapi, memprioritaskan orang asli Papua, karena, sektor lain sudah dikendalikan oleh teman-teman lain. Mereka tidak bisa jadi penerimah swasta, mereka tidak bisa jadi kontraktor, karena, kami sebagai wakil rakyat, dan juga beberapa Menteri juga sudah paham, semua paket proyek di Papua juga tidak dikelola oleh, secara baik. Jadi, untuk penerimahannya salah satunya tempat untuk mereka bekerja, mengabdi, tempat untuk mereka bisa mengabdi, dan bisa mencari berkat atau rezeki. Jadi, perhatian khusus, wajib orang asli Papua. Kami, mendukung, agar teman-teman K2, guru swasta, in passing, dan juga yang primor lebih 35 tahun, agar lebih dijadikan perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam konteks ini tadi, kalau kita kebijakan yang menolong, para kategori-kategori tadi, yang memang sesuai aturan, tidak memadai, tapi ini babnya menolong, niatkan menolong, insya Allah kita akan ditolong. Kalau kita lihat, perpresnya sekian lama belum muncul, saya kira harus ada terobosan, harus ada percepatan, agar sisa yang 400 ribu itu bisa, betul-betul kita selesaikan, Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih. Hari ini diberikan waktu kami dengan PKN untuk Raker, karena masalah CPNS juga masalah-masalah yang juga nanti akan menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, yang terhormat anggota Komisi 2, karena menyangkut 4 juta tadi itu. surat yang kami keluarkan pertama pada bulan awal November adalah, masalah CPNS satu, bahwa yang bisa menolong seseorang lulus CPNS itu adalah dirinya sendiri. Itu prinsip. Kami semua, semua udah disumpah nih semua. Tapi juga, penipuan masih ada saja. Dan kemarin di gedung ini, ini ada ratusan calon CPNS sudah pakai putih-putih, dipanggil di gedung ini, diyakinkan Anda akan diperima tanpa tes. Ada juga. Di gedung ini, Pak. Ada calung. Calung itu mengatampakan oknum. Ada juga, termasuk yang bikin selebaran dan sebagainya. Mohon ini kalau ada seperti langsung dilaporkan kepada polisi itu saja. Jadi kami jamin, khususnya BGA dan kami akan, ini fair semuanya, karena tadi 4 juta yang dikirimannya, 150 ribu kami akan hati-hati, akan terbuka, akan fair, dengan waktu sanggah juga ada, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan selesainya seluruh pembicaraan, sekali lagi ada jawaban tertulis, semuanya disegerahkan diberikan kepada Komisi 2. Pertama, pimpinan Komisi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Menpan, RB dan seluruh jajaran, Bapak, Kepala B, Badan Kepulauan Negara, Presiden seluruh jajaran, atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dalam merapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR. Padahal ini mudah-mudahan memberikan manfaat, maslah bagi rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Terima kasih, kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat, kami tutup.